Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat berat pimpinitas untuk kalian semua Perkenalkan nama saya Awali Nasir Sumahata Saya sebagai wali kelas 10 RPLA Untuk anak-anakku Selamat bergabung juga di SMK NJD Polar Rogo Saya harap kalian semangat belajar di era pandemi ini Terus jangan lupa setelah ini Kalian perkenalkan di sekian masing-masing Sekian dari saya, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Borokas Putra Pak Bukas Alhamdulillah saya dari Astrakoro Bapakaya, Jamatan Monorogo Sekolah saya dulu di SMK Negeri 5 Monorogo Saya bergabung dengan jurusan RPL atau Rekalian Sabat Motivasi saya bergabung di SMK NJD Polar Rogo Bukan paksaan orang tua maupun ajakkan teman itu Sekian yang bergabung saya sampaikan Selamat bergabung Untuk perkenalkan nama saya Aryanur Sayanto Alhamad Desa Gendowito, Jamatan Ngebel, Kabupaten Penerogo Dari jurusan Rekayasa Perangkat Alat Lunar Asal sekolah SMA 1 Ngebel Motivasi saya sebelah di SMK 1 Jenangan Ingin menambah pemasan Sekian dari saya, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Arya Jabirita Bustadharma Alhamad Jarga Jamada Nomor 26 Milir Dolopo Madiun Asal sekolah SMK Terpadu Polar Rogo Jurusan Rekayasa Perangkat Lunar Alasan masuk SDMC adalah Karena sekolah favorit Terima kasih Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Arya Betang Kemara Alhamad Tukum Majo, Desa Singan, Cawatablo, Kabupaten Penerogo Jurusan Rekayasa Perangkat Lunar Asal sekolah SMK 1 Ngebel Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Arya Wilma Istika Alhamad Jalan-Jalan Denen Rat Dan tulis Tangan Jalanan Penaraga Jurusan 10 RPLA Motivasi masukkan SMK Negeri 1 Ngebelangan Ingin menjadi sesuai yang lebih baik Dan ingin membahagiakan Kedua orang tua dengan besoklah di SDMC Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ardiyadi Wardani Saya tinggal di Dukung Rawa, Desa Projenart Kecamatan Kauman, Kabupaten Penerogo Saya mengambil jurusan Rekayasa Perangkat Lunar Asal sekolah dari SMPN 1 Kauman Motivasi saya untuk masuk ke SDMC Yang pasti untuk menutup ilmu Melaih cita-cita Dan memperluas lingkungan pertemanan saya Sekian dari saya Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Anissa Raffiogul Aziza Biasa dipanggil Anissa Alamat Desa Bulu Kualangan Kejamatan Jumlahan Kabupaten Penerogo Jurusan Rekayasa Perangkat Lira Asal sekolah MCSN 2 Penerogo Motivasi saya masuk di SMKL Sabun Penerogo adalah Saya ingin mempunyai keteramilan dan pemulaman Tidak segera pengutangnya saja Jadi nanti kalau sudah menerus Bisa langsung kerja Ataupun melakukan segera Sekian dari saya Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Adelia Pemidin Dari Alamat saya di Tupu Sutun Bisa segera kejamatan Penerogo Kabupaten Penerogo Jurusan saya di RPL Asal sekolah saya di SMKL Negeri 4 Penerogo Motivasi saya di sekolah di SRKL Satu Genangan adalah Karena saya ingin sekolah di OSKL Sekian terima kasih Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Anggar Sofian Maskoloji Alamat saya di Jasa Bancerco, Kecamatan Puda, Kabupaten Penerogo Asal sekolah SMP Negeri 5 Penerogo Sekelas 10 RPLA Motivasi saya masuk SMK Negeri 1 Penerogo Agar selesai sekolah bisa langsung bekerja Sekian wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Alvin Rahmasa Putra Alamat saya Kerajan RT3 RW1 Desa Soekorjo, Kecamatan Soekorjo, Kabupaten Penerogo Jurusan saya RPL Asal sekolah saya MTSN 6 Penerogo Motivasi saya bersekolah ke SMKL Satu Genangan adalah Untuk mengembangkan potensi saya di bidang akademik maupun non-akademik Dan untuk mewujudkan impian dan cita-cita saya Akhirussalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Alvin Rahmasa Putra Alamat rumah saya Desa Soekorjo, Kecamatan Penerogo Jurusan saya Rekayasa Perangkat Luna Asal sekolah saya di MTSN 6 Penerogo Motivasi saya sekolah di SMKL Satu Genangan adalah Untuk mengembangkan potensi saya di bidang akademik maupun non-akademik Untuk mewujudkan cita-cita saya dan tentunya untuk membahagiakan orang tua saya Sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ahmad Rusyan Albayhaki Dari kelas 10 Rekayasa Perangkat Lunak Alamat Jalan Rakatau nomor 22 Asal sekolah MTSN 2 Penerogo Motivasi masuk Rekayasa Perangkat Lunak adalah Ingin mempunyai ilmu di bidang akademis maupun non-akademis Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ahmad Adi Ibro Alamat Desa Umpul, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo Jurusan Rekayasa Perangkat Lunak Sekolah asal SMP Negeri Buang Balong Motivasi saya masuk di SMP Negeri Satu Jenangan Karena saya ingin menambah wawasan saya akan lebih luas Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Agungan Jalan Rata Alamat rumah RT1 RW1 Dukuh Lodek, Desa Pakilor, Kecamatan Global Tempat tanggal lahir Ponorogo 18 Arjustus 2004 Asal sekolah SMPN 1 Nubel Jurusan Rekayasa Perangkat Lunak Motivasi saya ke SMPN Satu Jenangan adalah Untuk mengasah diri saya Agar bisa mengapai cita-cita saya Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ditya Gilang Riffai Alamat saya Jalan Abimanyu Biciransiman Ponorogo Saya berasal dari SMP Negeri 4 Kecamatan Ponorogo Dan saya mengambil jurusan Rekayasa Perangkat Lunak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Aditya Gautama Riffai Alamat Jalan Menur Onoijayan Siman Ponorogo Jurusan Rekayasa Perangkat Lunak Motivasi saya masuk SMPKN Satu Jenangan Ponorogo Sekolahnya terfavorit dan teknologinya lebih maju Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Aditya Gautama Riffai Alamat saya Jalan Mosonegoro Japan Bebatan Ponorogo Saya mengambil jurusan Rekayasa Perangkat Lunak Asal sekolah saya MPSM 2 Ponorogo Motivasi saya bersekolah SMPM Satu Jenangan Ponorogo adalah Karena merupakan sekolah yang saya inginkan dan jaraknya dekat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Aditya Gautama Riffai Saya sudah sangat memadai dan menjadi salah satu sekolah favorit di Ponorogo Di saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Aditya Taditya Satriawan Selamat Jalan Jalan Ratini Desa charat kecamatan Kewaman Kabupaten Ponorogo Selu sekolah SMP Negeri 6 Ponorogo Julusan RPL Dan motifah saya yang bermasuk SMKL Tonton Tangan adalah Ini menegatkan kualitas belajar Dan mencari pengalaman dalam Hidang yang saya tekuni Dan ada kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Diva Ica Saputra dari jurusan Rekayasa Perangkat Luna Asal sekolah SPN Satu Baman Alamat Desa Bupak Warak Krebeng Yambon Motivasi saya di SMK S1 Minahan adalah untuk menjaga kedisiplinan dan meraih cita-cita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Diva Ica Saputra Kabupaten Ponorogo jurusan Rekayasa Perangkat Luna Asal sekolah MTSN Satu Ponorogo Motivasi saya masuk ke SMKN Satu Jenangan karena ingin menjadi programmer yang hebat Perkenalkan nama saya Daniel Faiza Alamat Desa Ketogel Kecamatan Bungkal Jurusan RPLA Atau sekolah SMPN Satu Bungkal Motivasi untuk masuk SMKN Satu Jenangan adalah untuk menjadi pribadi yang lebih baik untuk ke depannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Diva Bayu Pradana Alamat Desa Bululor Kecamatan Jabun Kabupaten Ponorogo Asal sekolah SMPN Satu Kauman Saya dari teknik RPL Motivasi saya sekolah di SMKN Satu Jenangan Agar bisa menjadi yang terbaik dan bisa langsung bekerja Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Dina Lukti Aperliani Dari kelas 10 RPLA Asal sekolah saya dari SMN Negeri 2 Kabupaten Motivasi saya yaitu karena sistem pendidikannya sangat bagus dan tempat belajarnya sangat nyaman Karena berbasis adiwiata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo nama saya Denisa Uswara Saya tinggal di jalan perikanan nomor 32 Pondok Babatan Ponorogo Saya ambil jurusan rekayasa perangkat lunak Motivasi saya bersekolah di STMJ Karena menurut saya fasilitas yang diberikan oleh STMJ lebih lengkap Demikian informasi data diri saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Denwarta Candara Diansa Alamat saya Jalan Adin B Desa-Jara Kecamatan Kabupaten Ponorogo Asal sekolah SMP Negeri 4 Kecamatan Ponorogo Jurusan saya rekayasa perangkat lunak Motivasi saya belajar di SMKN Negeri 1 Jenangan Ponorogo Seperti kata kakak kelas itu dulu Yaitu guru-gurunya sabar Dan banyak membantu aktivitas di luar jam sekolah Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Dava Nabilumbara Alamat saya di Desa Korogo Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo Saya bersekolah di SMKN 1 Jenangan Yang jurusan RPL atau rekayasa perangkat lunak Motivasi saya adalah Ini menjadi orang yang sukses Dengan pekerjaan Adalah yang jurusan tentang komputer Atau perangkat lunak Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terkenalkan nama saya Candera DGE Kamil Pambudi Alamat Desa Maripan Kecamatan Pukal Kompeten Ponorogo Jurusan rekayasa perangkat lunak Motivasi saya Ke SDMC Ingin memperdalam Kalian saya Dan menambah wawasan Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Priyanjito Palesa Dari kelas 10 Rekayasa perangkat lunak Alamat Jalan Ahmadiyani Nomor 4 Desa Sao Kecamatan Sikman Kabupaten Ponorogo Asal sekolah Dari SMK Negeri Samponroogo Motivasi saya Masuk ke SMK Negeri Satu Jenangan adalah Untuk Memperluas pengetahuan saya Tentang Kampulat Dan mendalami Tentang teknik Perangkat lunak Sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Teman-teman di Bapak Ibu Pernahkan nama saya Bintang Muntazaki Biasanya dipanggil Bin Dipanggil Tang juga boleh Saya bertempat tinggal di Madin Lebih tempatnya di Kecamatan Dolopo Lebih rincang lagi ada di Desa Sidorejo RT38 RW12 Dolopo, Madin pastinya Saya sekarang Sudah keterima Di SMK Satu Jenangan Dan keterima Di kelas 10 Rekayasa Perangkat Lunak Saya sebelumnya Berasal dari SMP Negeri Satu Dolopo Motivasi saya Memilih jurusan RPL adalah Karena saya suka sekali Dengan kegiatan yang berbau Dengan teknologi Sedangkan hobi saya adalah Membaca Wikipedia Memasak dan bersepeda Sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Nama saya Nama saya Biagi Dimas Safety Ditya Alamat Dusun Doyong Desa Ngampel Kecamatan Balong Kabupaten Ponrogo Dari jurusan Rekayasa Perangkat Lunak Motivasi saya Masuk ke SMKN Satu Jenangan Karena Disana Saya yakin Bahwa saya Bisa mengembangkan Bakat saya Dan juga Disana saya juga Bisa menjadi Pribadi yang lebih baik Sekian Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Benia Nambang Selamat Risale ke Pemantan Di Kamatan Soekorjo Pemantan Ponerogo Motivasi saya Sekolah di STMG adalah Karena saya Pengen Sekolah di SMKN Negeri Satu Jenangan Untuk STMG Dan merupakan Sekolah Soekorjo Di Ponerogo Sekian itu Dari saya Adat orang-adatnya Mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Bagus Adi Syakutra Palingan saya Dukung menuju Di Sambutruk Pecamatan Bulung Kabupaten Ponerogo Terima kasih Saya Rekai Sampra Maturuna Masa sekolah saya Samban Satu Pulung Motivasi saya Karena ingin tahu Di dalam Tentang Ilmu Krikayasa Perangat Luna Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.